Apakah kualitas pemain naturalisasi jauh lebih berkelas? Dan apakah Timnas Indonesia akan ciptakan sejarah di Piala AFF 2020? Nah, berikut ini ulasannya. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, mohon subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Tim Nasional atau Timnas Indonesia berpotensi diperkuat lima pemain naturalisasi di Piala AFF 2020. Mereka ialah Kevin Dix, Sandy Walsh, Jordi Ahmad, Victor Ibonevo, dan Ezra Walian. Untuk Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Jordi Ahmad, proses naturalisasi masih dalam proses. Selain berpotensi diperkuat lima pemain naturalisasi, Timnas Indonesia juga berpeluang dibela dua pemain keturunan yakni Elkan Bagot keturunan Inggris Indonesia dan Miss Hilgers keturunan Belanda Indonesia. Kedua nama di atas tak perlu melalui proses naturalisasi karena belum pernah membela tim nasional kelompok umur negara lain. Sekarang yang jadi pertanyaan, adakah jaminan kehadiran pemain naturalisasi membuat Timnas Indonesia keluar sebagai juara Piala AFF 2020? Karena terhitung sejak Piala AFF 2010, Timnas Indonesia selalu mengandalkan pemain naturalisasi. Piala AFF 2010 ada Christian Gonzales, kemudian di Piala AFF 2012 ada Rafael Maitimo, Tony Kusel, dan John Van Bokering. Kemudian pada Piala AFF 2014 ada Christian Gonzales, Sergio Van Dijk, dan Victor Ibonevo. Selanjutnya, di Piala AFF 2016 dan 2018 ada Stefano Lilipali. Sayangnya, di lima edisi tersebut, Timnas Indonesia tak pernah keluar sebagai juara. Prestasi terbaik ialah menembus final pada Piala AFF 2010 dan 2016, Bahkan di Piala AFF 2012, 2014, dan 2018, langkah skuad Garuda terhenti di fase grup. Apakah ini pertanda kehadiran Kevin Dix dan kawan-kawan takkan membawa Timnas Indonesia berprestasi? Nah, jawabannya, peluang berprestasi tentu jauh lebih terbuka. Mengapa demikian? Sebab pemain-pemain yang ingin dinaturalisasi sekarang menas di level tinggi sepak bola Eropa. Jordi Ahmad dan Sandy Walsh turun di kasta teratas Liga Belgia, sementara Kevin Dix mentas bersama klub asal Denmark yang kerap tampil di Liga Champions FC Copenhagen. Tentu hal di atas berbeda dengan pemain naturalisasi edisi sebelumnya. Ambil saja contohnya, pemain naturalisasi yang turun di Piala AFF 2012. Saat itu, Tony Kassel dan Van Bokering hanya main di level amatir. Karena itu, harapannya, proses naturalisasi Kevin Dix dan kawan-kawan berjalan dengan cepat. Kehadiran mereka dipercaya dapat membantu Timnas Indonesia merebut gelar juara Piala AFF berdana. Nah, bagaimana menurut kalian? Sampai jumpa di video selanjutnya.